bisa dilihat kan disini sangat sepi di desa korea itu enggak ada padat rumah sepertinya di indonesia itu enggak ada jadi sepi disini teman-teman bisa lihat sepi sekali disebelah saya ini adalah gumuk atau anak gunung disini kendaraan diparkir dengan pagar yang rendah atau pagar kawat namun tetap aman ya karena disini mobil murah terjangkau lah dan pintu pagarnya pun cuma pakai kita batali tampar ini disini enggak ada motor sama sekali cuman mobil dan kondisi desa di korea itu sepi untuk yang pertama datang kesini itu pasti akan kaget kaget melihat ini kondisi di korea pedesanya kok gelap gitu kok enggak terang seperti di desa di indonesia khususnya di jawa lah ya itu enggak kalau disini desanya tuh gelap seperti di luar pulau jawa seperti di kalimantan itu tapi walaupun gelap disini memang apa itu ya salah satunya adalah menghemat sumber energi listrik disini kan korea minim sumber daya alam semuanya prioritas impor dari indonesia khususnya dan juga tidak terlalu terang beneran karena tingkat keamanan disini bagus ya artinya masyarakatnya apa ya aman lah enggak mau ada curi mencuri itu enggak ada itu adalah siw minimarket kalau di indonesia itu ya sepertinya minimarket ya itu bukanya 24 jam ya full 24 jam itu bukanya jadi kesimpulannya kalau desa di korea itu sepi minim penerangan itu jadi kalau lewat jalan itu ya harus tahu medannya atau harus tahu jalannya itu kalau jalannya sih bagus kualitasnya ini saya tadi buang sampah sekaligus apa namanya buang sampah sekaligus mengeksplor malam-malam korea seperti apa untuk saya informasikan kepada kawan-kawan semuanya itu mobil itu itu mobil di luar seperti ini enggak apa-apa ini juga enggak ada pagar ini jalannya masih tanah ini masih tanah mungkin kalau di desa banyak orang nongkrong banyak keluar rumah di depan depan rumah di sini perumahan atau rumah di desa korea itu belas jarang kalau di lingkungan saya itu belas enggak ada yang ada hanyalah pabrik yang ada hanyalah pabrik kawan-kawan dan di sini juga banyak anjing jadi kalau malam-malam ada anjing korea yang jenggung-jenggung enggak usah enggak usah panik jadi biasa aja nah dan di sini ini di sini itu rata-rata pabriknya kalau di sini itu apa itu oh enggak ada itu rata-rata apa namanya enggak ada pagar belas enggak ada pagar tapi aman ini buktinya ini ini enggak ada pagar teman-teman terbuka seperti ini tapi aman mobil udah parkir sederhana gitu aja enggak dimasukkan ke ruangan khusus mobil ini mengapa kok bisa aman enggak ada maling padahal pagar enggak ada barang-barang ditaruh di luar bahkan ini meja mesin yang merah itu itu taruh luar aman mengapa ya salah satunya adalah kondisi ekonomi korea yang baik gitu dan masyarakatnya sadar bahwasannya perbuatan itu tidak baik dan bisa berpotensi untuk dipenjara dan serta tegaknya hukum di sini itu adalah pesawat dari bandara inchon ke aro'alah ke utara kemudian belok ke selatan berarti tujuannya ke jepang gitu dan juga selain itu alasannya adalah karena banyaknya cctv juga di mana-mana jadi apabila melakukan suatu kejahatan mudah dilaporkan ke polisi melalui cctv ini buktinya itu ini cctv kemudian yang disitu merah cctv kemudian disana tanpa ada penerang ada cctv jadi cctv itu banyak ada di mana-mana sehingga potensi untuk melakukan kejahatan takut gitu ya jadi kalau malam hari di Korea di Korea itu ya seperti ini tuh punya suara anjing di mana-mana tapi nggak perlu takut biasa aja jadi di sini di sini mencekam ya teman-teman bisa menilai sendiri ini udah malam ini saya berusaha memberanikan diri untuk ngeplok tapi itu kok ada langitnya terang karena di sebelahnya sini tuh ya jauh sih jaraknya sekitar 30 km itu kota-kota Inchon saya berada di desanya inilah desanya jadi suasananya ya aman tapi di sini nggak ada maling atau apa itu nggak ada cuman ya karena ekonominya yang bagus gitu ya kalau di tempat kita kan ya ya mesti hati-hatilah kalau untuk penampakan belum ada sebelah sini sebelah sini yuk lurus ini saya teman saya sedang eksplor ini jadi jadi di sini kalau namanya ya bareng koib mesti ada di sini juga banyak anjing di mana-mana apa jadi ya harus apa kalau kita nggak macem-macem ya tenang-tenang aja gitu biasa aja kalau di tempat sini itu belas nggak ada sama sekali anak-anak nongkrong itu anjingnya atau matanya nggak ada anak muda nongkrong di sini karena di sini populusnya itu ya sedikit gitu explore kita sudah sampai ini di sini oke sekian dulu explore malam dari saya saya lanjutkan lagi explore-explore sehari berikutnya terimakasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh